Genting Dream Cruise menjadi kapal pesiar ke-6 yang sandar di Terminal Gapura Surya Nusantara Surabaya sepanjang tahun 2017. Kedatangan kapal pesiar ini turut mendorong pendapatan asli daerah dan membuka peluang bisnis pariwisata di Kota Pahlawan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Today kali ini. Saya Aldi Hawari. Dan saya Aziza Hanum, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kapal pesiar dengan panjang 330 meter dan lebar 40 meter dengan nama lambung Genting Dream tiba di Surabaya selasa pagi. Kapal ini bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak selama kurang lebih 5 jam dengan membawa 4.000 wisatawan dari Asia. Kapal pesiar yang memberikan fasilitas mewah bagi penumpangnya ini menambah daftar kunjungan kapal pesiar di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Teririsme hari ini menyatakan kunjungan kapal pesiar tahun ini naik hingga 50 persen. Dari 3 kapal dalam 1 tahun naik menjadi 6 hingga 7 kapal. Peningkatan jumlah kunjungan ini diklaim turut mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata hingga 100 persen. Saya masuk pendapatan pajak kota 100 orang, kurang lebih sampai 200 M. Tapi saat ini sudah hampir 1 triliun untuk pajak kota Ruter. Jadi dua-duanya melengkapi 900 setiap. Nah, memang ini peningkatan yang luar biasa. Satu tahun itu naiknya hampir 50 persen. Dulu biasa rata-rata satu tahun hanya sekitar 10 persen. Selain itu, Pelindo Tiga sebagai penunjang infrastruktur pelabuhan Indonesia Timur berencana terus meningkatkan pelayanan kepelabuhan. Nantinya tidak hanya Surabaya, tapi wilayah lain pun menjadi tujuan wisata kapal pesiar yang turut mendorong pendapatan Pelindo Tiga. Terus terminal ini memiliki ARR cukup banyak sekitar 5-7 persen. Namun demikian kita harus kreatif untuk menciptakan ARR di atas 20 persen. Beberapa hal yang kita akan dibangun khususnya di Harp Penunggungan, itu akan ada konferensi senter, kesepangkat, dan beberapa konferensi terakteri. Jadi, dari properti kita akan mendapatkan ARR yang cukup baik. Operator kapal pesiar pun berharap Indonesia bisa meningkatkan layanan, sehingga terwujud sinergi yang saling menguntungkan. Apalagi, kapal pesiar menjadi wisata yang cukup menjanjikan dan ramah lingkungan karena bisa mengangkut teribuan wisatawan sekaligus dalam satu kunjungan. Kita tidak boleh beritahu mereka, kita bisa mengangkut mereka. Tapi kita harus mencari mereka, beritahu mereka, di mana mereka ingin beritahu. Jadi, marketing destination sangat penting. Ketika mereka keluar, setiap individu, mereka akan beritahu teman. Saya telah menemukan di Surabaya. Saya telah menemukan pengalaman di Surabaya. Saya telah menemukan durian milkshake. Usai bersandar di Surabaya, kapal pesiar dengan bobot 151 ribu ton dengan 18 dek ini akan melanjutkan perjalanan ke Bali Utara dan berakhir di Singapura. Ekarima, Surabaya.